Rekaman, tanya-jawab, pagi hari. Saya ikut olah nafas pagi hari saja, tapi insomnia saya masih tengah malam, bangun, kencing, dan susah tidur lagi. Ada tiga hal. Olah nafas kalau bisa bukan pagi saja, tapi pagi hari praktek bersama, malam hari praktek sendiri. Jadi sebaiknya itu jam 6 sore itu sudah makan terakhir. Jam 6 sore makan terakhir, terus kalau lapar minum saja. Apalagi kalau pagi ini sebenarnya komunitas lansia, tapi umum juga boleh ikut. Kenapa lapar-lapar selumak? Apa? Selum minum. Sering orang itu mati rasa. Jadi nggak bisa membedakan antara haus sama lapar. Jadi sebenarnya tubuh kita itu haus, tapi sinyal yang diterima itu sebagai lapar. Maka kalau malam hari, jam 6 sudah makan. Terus malam hari kita nggak, kecuali yang jam 6 makan, istirahat, jam 7 nge-gym. Itu wajar kalau jam 8 nge-gym, jam 9-nya lapar lagi. Tapi itu pun kalau mau nge-gym, mau ngurusin badan, ya tetap habis itu minum saja. Nah, apalagi kalau nggak nge-gym, ya umur. Maka kalau lapar, minum saja, minum air putih. Minum air putih. Sering sekali sebenarnya tubuh ini minta air. Ketika sel-sel tubuh minta air, ya rasanya mirip lapar. Walaupun tidak haus. Bahkan ini kalau untuk lansia, lansia kita bicara pagi hari itu nggak haus pun minum. Siang pun minum. Olah nafasnya dulu. Olah nafasnya nggak bisa sehari sekali. Jadi malamnya olah nafas yang mana? Olah nafasnya saya tunjukkan, yaitu whisky breading. Whisky breading-nya saya kasih alternatif. Sekarang ada tambahan yang bisa dipakai. Yaitu olah nafas dari Mas Gunggung. Ada aba-abanya. Misalnya, olah nafas ritme 4-6. Nah, ini bisa 4-8. Tapi bisa 4-6. Ini untuk saraf bagus. 4-6, saraf bagus, termasuk dalam whisky breading, kalau istilah saya. Jadi ketik aja di YouTube, olah nafas ritme 4-6. Olah nafas ritme 4-6. Ini audio-audio-nya Mas Gunggung. Ada yang 15 menit, udah cukup. Kadang 10 menit udah ngantuk kok. Ini bisa 4-6. bisa 4-8. Saya coba cari 4-8. Ada enggak yang dari Mas Gunggung atau 1-2. 4-6, 4-8. Ini ada juga 4-8, 10 menit. Ini 4-8 itu berarti dia whisky breading. Kalau whisky breading, dia cenderung untuk membuat ngantuk. Bisa juga sebenarnya olah nafas ritme 2-2. Tapi ini kayak terlalu semangat sekali. Tapi ngantuk juga. Kayak ini sebenarnya 2,5-2,5. Atau 2-2 nanti muncul juga. Ini seperti Wimbox 1. Ini yang distimulasi adalah sum-sum tulang belakang. Ini ritme 2-2. Cukup 6 menit. Atau penjelasannya biar menangkap. Kalau enggak nangkap penjelasannya, enggak paham, enggak ngerti, kadang komitmennya kurang. Makanya belajar supaya begitu paham komitmen. Ketik di YouTube, di Slip Jarot. Bagi yang insomnia. Maka simak modul 12A, 12B. Nah, misalnya di 12A, itu saya jelaskan. Kalau supaya enggak kencing-kencing di malam hari, itu sudah dijelasin di sini. Saya jelasin ulang saja pendek-pendek. Di sini penjelasannya panjang lebar. Supaya enggak kencing-kencing di malam hari, maka kalau satu hari itu minumnya, katakanlah, 8 gelas. Kamu tidur itu sudah langsung saja 2 gelas. Kalau enggak ya segelas, setengah jam lagi, setengah, satu gelas lagi. Nanti, ya terkentu bangunnya jam berapa? Kita ini kan saya jam setengah 5, jam 5 udah bangun, satu gelas. Sambil luar nafas, enggak lama lagi, satu gelas. Nanti makan pagi, jam 7, satu gelas. Maka pada waktu menjelang malam hari, itu habis makan malam, kita minumnya sedikit saja. Kayak satu gelas terakhir. Nah, ini dijelaskannya di 12A ini. Soal minumnya. Baru di 12B ini, soal olah nafasnya, whisky breathing sebelum tidur. Jadi, jangan olah nafas cuma pagi sok saja. Ya, kurang. Apalagi ada insomnia. Yang insomnia, kan saya bagikan olah nafas bimbau satu. Nah, itu juga boleh. Anda olah nafas bimbau satu saja, kan langsung 50 tarik saja, udah. Karena itu juga menstimulasi, parasimpatetik. Orang kalau olah nafas parasimpatetik, masti bawaannya ngantuk. Karena berarti-berarti benar. Kalau olah nafas jadi ngantuk, menguapak olah nafas. Itu berarti pas. Parasimpatetiknya udah benar kesentuh. Jadi, kalau yang mau ngantuk, dari segi olah nafasnya, bisa bimbau satu, bisa. Bisky breathing. Itu dari segi olah nafasnya. Jadi, paginya bimbau. Seperti itu, pagi ini kita akan bimbau. Malemnya bimbau satu, atau bisky breathing. Bisky breathingnya boleh masuk ke YouTube-nya Mas Gunggung tadi. Terus, dari segi bangun kencingnya tadi. Supaya nggak bangun-bangun kencing, minumnya, kalau habis makan malam, dikit-dikit saja, sekedar, supaya rasa hausnya hilang. Tapi tubuh butuh misalnya 2,5 liter, itu dicukupi dari pagi, sampai sore, sampai pas makan malam. Kalau saya makan siang jus pro, makan malam kefir, baru kalau laus, ya dikit, dikit, dikit. Nah, yang ketiga, ini karena ada kenceng manis. Nah, itu dia yang bikin bangun-bangun melulu. Sama, waktu gula saya di atas 200, ya tiap jam malah kencengnya. Kenceng lagi, kenceng lagi, kenceng lagi, kenceng lagi. Nah, untuk antasi kenceng manisnya ini, olah nafasnya, kalau masih tinggi, gulanya, ya 3 jam sekali, nggak bisa olah nafasnya pagi hari. Kalau nggak mau olah nafas setiap 3 jam, ya Anda harus minum obat. Gula di atas 120, ya minum obat. Nanti gulanya udah turun, nah udah, obatnya kurangin, 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 begitu gulanya udah di bawah 110, ya pasti akan nggak kenceng-kenceng lagi. Jadi orang yang kenceng-kenceng lagi itu ya bisa disebabkan karena gulanya tinggi. Nah, nggak bisa bingung, nggak bisa tidur lagi, berarti masalah pikiran. Maka sekali lagi, masalah pikiran itu dijelaskannya. Di modul 12A ini, bagaimana kita membangun ritme tidur, itu dijelaskan di 12A ini. Persiapan tidur, kebiasaan mau tidur itu ngapain, misalnya olah nafas, saat teduh, doa, bikin things to do, dan seterusnya. Kalau saya jelaskan ulang, saya butuh waktu satu jam, bagaimana mengistirahatkan pikiran. Karena banyak orang itu tidur, tapi pikirannya nggak tidur, ngimpinnya dikejar maling, ngimpinnya di cakek setan, ngimpinnya didatangin tukang pajak, ngimpinnya apa lagi. Nah, itu berarti kita tidurnya itu hanya badannya aja, posisi tidur. Tapi pikiran tidak tidur, perasaan tidak tidur. Kalau pikiran dan perasaan tidak tidur, ya tidak terjadi regenerasi sel. Diabetes ya nggak sembuh-sembuh. Kalau kesembuhan itu, kalau yang saya ajarkan, kan kesembuhan lewat regenerasi sel. Sebentar, saya cari file-nya yang soal olah nafas. Sebentar, saya pause dulu rekamannya, biar berhenti. Jadi supaya tidur pulas, kenapa olah nafas dan olah pikir harus? Nanti akan juga sebenarnya, nanti ya. Selain olah nafas, tadi yang saya sebut ya, whisky breathing, paginya Wim Hof, nah sekarang, tidur itu kan mengistirahatkan pikiran dan perasaan. Pak, saya udah olah nafas Wim Hof sudah Pak, whisky breathing sudah Pak, tapi kok tidur sudah susah, pasti masih nggak bisa selesai Pak. Nah Anda ya perlu masuk modul berikutnya, yaitu yang sebenarnya, ya tergantung ya, kalau ini masih baru gabung ya, Anda perlu modul menurut saya, udah olah nafas Wim Hof, udah whisky breathing, masih susah tidur, Anda perlu masuk modul inner healing. jarot. Inner healing jarot, ini seingat saya modul 9. Simak nih, workshop 9, olah nafas inner healing. Ini nafasnya, metode yang mana? bebas. Karena yang penting bukan nafasnya, yang penting Anda simak videonya, dan dengarkan pelajarannya, supaya perasaannya nanti dengan inner healing itu maksudnya kesembuhan luka-luka batin, kecewa, khawatir, gimana kita hidup di dunia yang jahat, tapi tidak khawatir, dunia yang penuh, dijahati orang, tapi nggak benci, nah itu namanya inner healing. Simak modul 9A, 9B, pengen tahu sumber ciri-ciri luka hati itu apa sih? Ya ini simak, begitu ketik inner healing aja nanti muncul. Dijelaskan dengan rinci, sumber-sumber ciri-cirinya orang yang luka hati itu gimana, sampai hatinya sembuh. Nah kalau hatinya sembuh, waktu tidur, perasaannya istirahat. Lalu pikirannya nggak istirahat, self-image jarot. Ketik self-image jarot. Ini sebenarnya modul 7 dan 8. Modul 7 itu self-image terapi 1, modul 8 itu self-image 2. Yang 7 ada 7A, 7B, Anda simak satu persatu, gambar diri cukup sama, self-image, semuanya ini serial gambar diri. Ini yang membuat nanti pikiran itu bisa istirahat. Jadi kalau tidur hatinya istirahat, pikirannya istirahat, ya tidurnya pulas. Mau olah nafas metode yang mana saja, sampai ngeden, sampai macem-macem, ya nggak bisa tidur. Pikirannya belum dibetulkan, perasaannya belum dibetulkan. Itulah kenapa ada MPSR, ada MPCT. Sehingga sebenarnya semua modul itu satu kesatuan. Untuk miyum, kista, kanker, diabetes. Memangnya kalau nggak bisa tidur pulas, diabetesnya bisa sembuh. Kalau nggak bisa tidur pulas, memang kankernya bisa sembuh. Yang nggak bisa, maka modul 1, 2, 3, 4, 5, 6, bisa belajar mandiri sebenarnya. Begitu workshop, 2. Itu kan berarti mimpoh, 1. Udah seminggu, lanjut aja. Masuk YouTube sendiri, ketik. Tapi kalau mau ya ikutin yang di WA Group. Dan tidak harus urut. Makanya kadang saya post modul 15, modul 9. Anda simak aja modul 9, itu inner healing. Supaya tujuannya, ketika hatinya istirahat, perasaannya istirahat, pikirannya istirahat, Orang nggak bisa tidur pulas. Jangan-jangan pengalaman. Pengalaman dikejar anjing, dikejar mertua, dikejar debt collector, ditempeleng suami, ditempeleng istri, diberuntah anak. Itu pengalaman-pengalaman traumatik yang saya masih ada di hati terdalam sebagai trauma perasaan. Itu kejadiannya bisa udah 10 tahun lalu, bahkan waktu kecil dibully, itu perlu dibereskan di modul inner healing. Karena kalau enggak, pengalaman-pengalaman yang tidak enak itu akan kebawa terus, apalagi ditambah dengan pengalaman baru. Atau pengalaman yang lama, di mana pernah kebakaran, pernah di BAP polisi, pernah dipanggil tukang pajak, dan segala macam. Itu membuat nafasnya akhirnya nggak teratur, brain injury, otaknya rusak, simpatik nervous systemnya kebanyakan, kita kurang parasimpatetik. Nah, parasimpatetik inilah yang membuat orang tidak bisa tidur. Bahkan sekalipun tidur, ngimpinya, macam-macam. Padahal orang itu harusnya imbang antara waktu tidur itu berarti harus parasimpatetik. Waktu tidur itu harus istirahat, pikirannya istirahat, perasanya istirahat. Kalau enggak, ya enggak imbang. Kalau enggak imbang, ya sakit. Nah, kalau olah nafas, maka harusnya itu, kalau parasimpatetiknya kena, harusnya ngantuk. Jadi Anda menguap, ya. Saya olah nafas kok menguap, jadi ngantuk. Benar itu berarti malah. Berarti Anda waktu olah nafas itu, tarik buangnya pas, sudah betul, sehingga membuat Anda rasanya ngantuk. Wah, gitu ya. Nah, bukan hanya ngantuk sebenarnya. Hormon-hormon akan seimbang. Maka nanti penyakit bukan hanya cuma insomnia. Ini salah satunya saja di sini ada disebut insomnia. Tapi juga jerawat yang berlebihan, frigit, enggak ada gairah seksual, menopos lebih cepat, menstruasi 2 minggu, 4 minggu, 2 bulan, 3 bulan, rambut rontok, stres, dan seterusnya, bisa sembuh. Maka simak semua modul dan dilakukan dengan tekun.